Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gampur Abis pada video kali ini kita akan memasang pedal 3 pedal ini ya pedal rem, pedal kopling, dan juga pedal gas ini teman-teman belum berkarat ya walaupun begitu ini jaga-jaga jangan sampai berkarat aja seperti itu ya, jadi kita lapis saja kita lapisi saja pedal remnya dengan sarung ataupun alat pelindung daripada pedal gasnya, kita tambahkan semuanya ya, ketiga-tiganya ya teman-teman sebelum telat kalau sudah telat, kita tidak tahu ya kaki kita itu dari jalan walaupun tidak becek, ya basah saja ini dalam waktu lama, ini bisa mengikis daripada catnya dan berpotensi untuk menimbulkan oke, kita akan lihat dulu untuk barangnya ini untuk barangnya ya teman-teman ini untuk barangnya nih nanti untuk pedal gas ini untuk rem dan ini untuk kopling ya posisinya gini gini ya gini jadi ini yang universal ya bisa ditempel di mana saja bisa di Avanza Senia ataupun Innova Rush dan juga Daihatsu Terios ini cocok ya bisa juga di mobil-mobil yang lainnya seperti Suzuki dan juga mobil-mobil yang keluaran terbaru ya seperti itu oke, kita akan buka saja untuk isinya seperti apa ya oke seperti ini satu ini bahannya plastik ABS dan juga ada karetnya ya disini juga ada petunjuknya ada modulnya ada skemanya ini untuk baut-bautnya ini banyak kita akan simulasi menunjukkan dulu ya kita coba ini sama ya itu pengaitnya nih kita coba dulu ya seperti apa cara memasukkannya ini ya keselurannya ya ini kita akan coba pasangkan ini disini juga ada buku manualnya ada petunjuknya jadi ini ada klaimnya ini ada bodinya dan ini juga ada untuk mengikatnya ini ya oke langsung saja kalau lihat ini bingung ya oke kita akan langsung ke TKP lagi oke sebelum ke TKP kita simulasikan dulu nih jadi ini ada 4 lubang ya ini disini ada 4 lubang nah cara memasangkannya teman-teman biar gak bingung satu pedal ini ada 3 klaim ini ada 3 klaim sementara untuk ini ada 1 ya jadi ini kan ada 4 lubang nih ya ada 4 lubang untuk bautnya jadi yang 3 ini nempel seperti ini ya posisinya seperti ini ya posisinya seperti ini nanti di ati di atas pedalnya dan juga diisi dengan murnya ya dan salah satunya menggunakan ini ya boleh disini ya menggunakan ini tujuannya kalau sudah nanti ditempel ya ditempel seperti ini maka dilipat ya dilipat seperti itu dilipatnya kemana ke dalam juga boleh keluar juga boleh atau misalkan langsung kesini gak usah dilipat langsung menggunakan ini kesini bisa ya seperti itu jadi gak usah dilipat langsung aja langsung ditempel langsung ke pedalnya seperti ini jadi satu pedal ini terdiri dari tiga klaim dan juga untuk penjepitnya seperti itu oke kita langsung ketik api lagi oke biar gak bingung kita langsung saja pasang disininya ya oke seperti itu oke ya oke tempel disini satu sembarangan wajah ya lalu masukin untuk umurnya atau skrup keempat tempatnya ya nih pasang lagi di bawah juga kita pasang lagi sesuaikan saja ya semuanya dulu ya oke lalu susah nih saya pakai sebelah tangan nah lalu yang ini masuk kesini ya seperti ini nah tuh jadi mengikat yang satunya ini yang seperti ini ya menghadap menjepit daripada pedalnya ya disitu jadi kayak gini nih nah jadi seperti itu menjepit ya oke kita pasangkan ini posisinya seperti ini ya untuk murnya seperti ini nah nempelnya seperti itu nanti kita masukin ya kita masukin disini dan kita kobeng atasnya nih begitu pun di ketiganya ya seperti ini ya seperti ini baru kita pasangkan disini nah depaskan dulu baru masukin ke sini dan kita obeng oke seperti itu ini 1 2 3 ya yang sudah yang sudah kita kasih mur ya sekarang yang atas yang atas menggunakan yang ini ya masuk ya oke tinggal pasangkan disini satu lagi dan pasangkan yang atas ini ngadapnya kebawah yang ada jentolannya ini tinggal dikasih mur kecil-kecil untuk yang sebelah sini pun sama ya seperti ini nanti kita akan lihat hasilnya oke seperti ini oke selanjutnya kita akan pasang pedal gas ya ini yang pedal gas kita tempelkan disini dulu oke seperti ini jadi ini untuk skrup yang pendek kita pasang dulu set ini keluar keluar lalu kita tempelkan ring yang pipih ini ya disini tuh skrup hasilnya masukin jangan dikencangkan dulu yang penting nempel dulu saja disini ya oke nah seperti ini nanti kita jepitkan dan kita masukkan ke dalamnya ya dua ya ini ada dua ini yang skrup yang pendek-pendek disini ini ada dua ya ini masukin disini penjepitnya dan masukin juga untuk skrup kecilnya oke nah oke ini ya oke kita kencangkan dulu nih seperti ini oke nah kita kencangkan dulu memang menghadap keluar ya menghadap keluar seperti ini nih kencang ini juga kencang kencang nah setelah itu kita pasangkan disini dan nanti setelah ini kita bengkokkan ke bawah supaya ini nih seperti ini kita bengkokkan seperti ini ya supaya menjepit ini ya nih bengkokkan bengkokkan juga nanti kita pakai tang ya jadi menjepit seperti ini nih nah oke satunya lagi disini untuk yang penguatnya ini 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 kita putar dulu ya ini sudah kencang ya lalu kita akan lipat nanti oke jadi seperti ini ya nanti nanti kita lipat seperti ini ya tuh oke kita masukkan ke sini dan selesai tinggal satu lagi yang sebelah kiri ya ini untuk berkukling kita masukkan pelapisnya oke seperti ini kita masukkan seperti ini oke bautnya semuanya masukkan keempat empatnya ya dan juga untuk penjepitnya ya bila susah bawa dulu aja keluar ya seperti ini ya posisinya nanti ya oke masukkan dulu ini udah jangan terlalu kencang dulu keempat empatnya ya oke udah seperti ini baru kita pasangkan nih baru kita masukkan ke sini ya ke tempatnya ini tarik lalu putar ke dalam oke udah selesai ya ini saya dapatkan di online shop ya harganya 60 ribuan atau juga teman-teman bisa mendapatkan di toko-toko variasi ya harganya tergantung daripada teman-teman ya oke yang asalnya jadul jadi keren ya bukan hanya keren juga melindungi dari pedal pedal ini ketiga pedal ini dari keausan ya karena diinjek gas rem dan kukling bisa jadi kemungkinan kaki kita basah ataupun sepatu kita sendal kita basah dan berpotensi untuk menimbulkan karat dan aus oke seperti itu mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan subscribe untuk channelnya dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati